Dan kini kita akan menuju ke gedung mahkamah konstitusi terlebih dahulu saudara untuk menyaksikan pelantikan dari ketua MK yang baru saja terpilih pekan lalu Suhartoyo. Terima kasih telah menonton! 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 Makamah konstitusi menyelenggarakan sidang pleno khusus makamah konstitusi dengan agenda pengucapan sumpah ketua makamah konstitusi masa jabatan 2023-2028. Sebagaimana diketahui pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 telah dilaksanakan pemilihan ketua makamah konstitusi masa jabatan 2023-2028 secara musyawarah dan mufakat dalam rapat permusawaratan hakim konstitusi yang dihadiri oleh sembilan orang hakim konstitusi. Dan telah disepakati bersama yang mulia hakim konstitusi Dr. Suhartoyo SAHMH sebagai ketua makamah konstitusi. Dalam rangka memenuhi ketentuan formal berkenaan dengan pengangkatan ketua makamah konstitusi, maka sidang pleno khusus ini diselenggarakan dengan agenda pengucapan sumpah ketua makamah konstitusi masa jabatan 2023-2028 sesuai dengan tata cara sebagaimana yang telah ditetapkan. Mengawali agenda pengucapan sumpah ini akan dibacakan terlebih dulu petikan keputusan ketua makamah konstitusi tentang pengangkatan ketua makamah konstitusi masa jabatan 2023-2028 kepada PLH Sekretaris Jeneral Makamah Konstitusi disilakan. Petikan Keputusan Keputusan Makamah Konstitusi Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023 Tentang pengangkatan ketua makamah konstitusi masa jabatan 2023-2028. Makamah Konstitusi Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, Menetapkan Keputusan Makamah Konstitusi tentang pengangkatan ketua makamah konstitusi masa jabatan 2023-2028. Kesatu, menetapkan Dr. Soehartoyo SHMH sebagai ketua makamah konstitusi masa jabatan 2023-2028. Kedua, sebelum memangku jabatannya, ketua makamah konstitusi mengucapkan sumpah menurut agamanya di hadapan makamah konstitusi. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, salinan, dan seterusnya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 November 2023 atas nama Ketua Mahkamah Konstitusi Wakil Ketua Saldi Isra ditanda tangani. Sekian. Terima kasih kepada PLH Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, marilah kita memasuki acara pengucapan sumpah Ketua Mahkamah Konstitusi. Yang mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, masa jabatan 2023-2028, dan rohaniwan, disilakan menuju tempat pengucapan sumpah yang telah disediakan. Yang mulia Hakim Konstitusi, disilakan menuju tempat yang telah disediakan. Terima kasih. 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 Ketua Mahkamah Konstitusi, masa jabatan 2023-2028. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban Ketua Mahkamah Konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Memegang Teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta berbakti kepada Nusa dan bangsa. Rohaniwan, disilakan kembali ke tempat. Penanda tanganan berita acara pengucapan sumpah Ketua Mahkamah Konstitusi. Terima kasih. 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 Terima kasih.